Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan selamat siang dan kali ini saya masih ada di rumahnya Ananda Paral Prayoga let's go ini nuansanya seperti ini dan itu lagi proses pembuatan kuda-kuda kita ikutin di sana nah itu temen-temen ya jadi hari ini saya ada di bawah pohon sawo ini para tukang lagi mengerjakan pembuatan kuda-kuda yang mau dipasang di rumah Paral Prayoga dan ikuti proses pemasangannya sesaat lagi Oke kita simak dulu mau dipasang di atas sana temen-temen ya jadi proses pemasangan kuda-kuda dan kita ikuti langkah demi langkah pemasangannya yaitu kuda-kuda di bagian tengah nanti juga ada dua bagian yaitu di tengah ada dua figura kuda-kuda kita simak dulu dan kita ikuti proses pemasangannya Ayo selamat menikmati dan ini proses pengangkatan kayu yang ada di tengah nanti kita ikuti dan kita tonton cara pemasangannya langkah demi langkah selamat menikmati dan di sore ini cuaca agak mendung jadi kelihatan gelap teman-teman ya jadi tidak kelihatan untuk teman-teman ataupun kalau bukan yang ada di atas disana lagi pasang kayu kuda kudanya dan ini proses pemasangan kuda kuda yang satunya yaitu disebelah kanan karena di tengah ini kuda kudanya ada dua bagian teman-teman selamat menikmati 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 dan kayu yang besar itu sudah terangkat tinggal kita pemasangan segitiganya nanti di bagian tengah ini nah ini udah terpasang bagian tengah oke dan ini proses pemasangan kuda-kuda yang sebelah kanan teman-teman kalau yang pertama tadi sudah jadi oke sudah terbentuk kalau kita lihat dari jauh sudah terpasang dua-duanya teman-teman oke kita ikuti proses pemasangannya dan banyuangi official telah menyediakan semua proses pemasangan kuda-kuda rumah ananda para prayoga terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih